Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustadz Ali sudah hadir di Hidup Bersama Al-Quran kali ini Terima kasih kembali Ada banyak sekali pertanyaan Ustadz Ali Nah ini ada yang udah gak sabar juga mau bertanya Nah rupanya udah menggelisahkan nih pertanyaan ini gitu ya Silahkan Mas, silahkan Nama saya Fashahibatul Wafi Asal saya dari Bekasi Saya Mondok di Jombang, Jawa Timur Mondok Pesantren, Madrasatul Quran, Tebu Yireng Jadi Ustadz, saya ingin menanyakan tentang Apa sih yang dimaksud dengan konsep negara Islam itu? Terima kasih Ibu Ella dan semua yang hadir disini Nanti disebut oleh para ulama itu nizamul hukum fil Islam Jadi sistem kenegaraan atau kepemimpinan di dalam Islam Dan itu semuanya tidak baku Pada masa Rasulullah SAW wafat Yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar Caranya seperti apa? Begitu Sayyidina Abu Bakar RA Akan wafat Beliau menunjuk Sayyidina Umar Kemudian nanti Sayyidina Umar Di akhir hayat beliau menunjuk Beberapa Tidak menunjuk langsung Sayyidina Usman Tapi ada beberapa yang disebut Ahlul Halli wal Akad Dari situ para ulama menyatakan Bahwa sistem kepemimpinan di dalam Islam itu Fleksibel Bisa dilihat dengan kondisi Selagi kemaslahatan Itu bisa diwujudkan Misalnya Mesir Mesir itu adalah azhar Tetapi apakah meneriakan Dengan seperti yang ditanyakan tadi Negara Islam yang artinya Ataukah Memang sudah dimaklumi Setiap wilayah Setiap lokasi Kembali kepada karakter lingkungan yang ada di sana Sehingga bisa muncul republik Bisa muncul kerajaan Dan seterusnya Sehingga negara Islam itu Kalau disebut negara Negara itu kan apa sih Definisi negara apa dulu Ada batas-batas kan Islam bisa dibatasi Negara kan ada batasnya Tapi kalau Islam Islam bisa dibatasi Islam kan lintas Negara lintas perbatasan Lintas batas Islam itu nilai-nilai Sehingga para ulama Menyatakan bahwa Yang terkait dengan Disebut dengan negara Islam Itu sifatnya Ijtihadi Sifatnya itu Bisa Sesuai Dengan yang Apabila ada maslahat di sana Tentu yang dimaksud dengan maslahat itu Artinya agama itu dihargai Sehingga Indonesia Sudah mengambil Sudah mengambil bentuk Dan ketika kita mempelajari Sejarah Indonesia Bukan Kiai-kiai Ataupun para ulama itu Tidak dilibatkan Jadi apa yang diambil oleh Pemerintah kita Di Indonesia Ataupun sistem negara kita Di Indonesia Itu tidak bertentangan Dengan Islam Paling tidak seperti itu Insya Allah Mudah-mudahan Penjelasan tadi Bisa lebih Meyakinkan gitu ya Tentang Format negara Yang sama-sama kita sepakati Pada saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan mudah-mudahan Kita semua bisa terus Mempraktekan nilai-nilai Islami Di dalam konteks Indonesia sekarang Terima kasih Ustadz Ali Sama-sama Masih dihidup bersama Al-Quran Saksikan episode Berikutnya Edisi spesial Ramadan Saksikan episode